hai oke guys jadi hari ini kita mau coba nunjukin kalian cicilan ini cicilan dengan menggunakan blibli blibli oke jadi ini namanya blibli in store ya silahkan dinyalakan brother kita tunjukin kalian panduan cara memakai blibli in store pertama dinyalakan dulu ya Oh ya ini bisa pakai banyak ini kerjasamanya bank-banknya ini ada semua bank ini ada ini terus cicilannya sendiri-sendiri ya tiap bank ya tergantung kebijakan bank masing-masing hingga 24 ya hingga maksimal sampai 24 bulan itu dua tahun ya berarti iya dua tahun oke ternyata gampang ya menggunakan menggunakan blibli in store ini jadi nah silahkan di refresh dulu pastikan wifi kalian sudah tersambung ya oke lalu tampilan pertama begini tampilannya oke oke tampilan pertama seperti ini oke ini sekarang eh cicilan ini ada minimalnya bro kayak misal aku mau beli ini ada minimalnya enggak minimal untuk harganya maksudnya ya harganya oh enggak ada lah bebas ini bebas ya Iya berarti mau 100 ribu 200 ribu nggak apa-apa tapi kalau biasanya 100 kan nggak ngomongin dicicil lah ya masa dicicil 10 kali 10 ribu gitu ya iya jadi ini kita ambil contoh yang harga 1 juta 1 juta 1 juta setengah biasanya gini dapat diskon juga dari 5% 10% dari 5-15% ini oke ini kita coba yang satu setengah ya nah tinggal masuk ke keranjang ini masuk ke keranjang jadi kita bisa mau beli dua gitu tinggal di upgrade satu tapi kita coba satu aja oke oke lanjut ke pembayaran nah ini ya nah gini bro kalau misal aku nggak cocok sama harganya segini bisa diganti harganya pasti bisa lah ini ada caranya ubah harga tinggal diubah harga ya misal kita ngisi ya dimahalin ya karena murah banget oh murah banget ya dimahalin nah gini misal aku tuh belanja di toko musik ini kayak banyak gitu beli ini beli itu beli gitar keyboard nah itu totalnya misal 5 juta gitu nah 5 juta tuh aku mau langsung masukin 5 juta tanpa harus masukin satu-satu bisa nggak bisa bisa karena kita hanya melihatnya itu berdasarkan harganya nominal jadi nominal yang paling penting guys jadi tinggal kita coba ganti 5 juta aja kurang kurang mahal itu kurang mahal ya siap-siap nah diganti 5 juta oke jadi kalian belanja terus pusingkan bayar pakai bliblinstore ini 5 juta ya oke langsung lanjut ke pembayaran proses pembayaran nah ini pinnya nggak boleh lihat ya ini ya oke nanti dibantu ya di sini ya kalau kamu belanja di sini toko ini kalau mau pakai blibli bisa dibantu ya nanti sangat-sangat bisa nah itu ada adminnya di sana ya atau ini juga boleh ini boleh-boleh siap ini ada dua macam jadi bayar melalui HP pelanggan oke ada dua pilihan pelanggan atau melalui tab date jadi lalui langsung di sini aja nah kalau tablet itu berarti di sini di sini pelanggan dateng pakai tablet ini iya tapi kalau HP ini berarti nggak harus di toko dong nggak harus jadi misal pelanggan kita bisa kita foto kan parkotnya mereka bisa melakukan pembayaran dari jadi misal pelanggan kita ini oh home service bisa di luar kota juga berarti siap luar pulau pun yang penting punya blibli in-store punya blibli aplikasi berarti ya buat nanti pembayarannya oke ini tinggal nanti di scan aja ya nah itu kalau melalui HP HPnya pribadi ya kalau kita melalui tab date nah di sini kita harus mengisi email atau nomor HP pelanggan gitu oh ini kalau misal mereka belum punya ya bisa ini daftar oh kita bisa daftar oke kita daftar dulu aja ayah coba di daftar dulu isi penama lengkap Tony Tony nomor pelanggam coba kita isi ya oke di awur aja di awur kata sandi kurang kurang nomornya kurang kurang ya nggak bisa kok bisa kata sandi kata sandi kita isi 123 awwila gitu aja awwila oke oh kurang ah awwila oke ternyata ya passwordnya harus dengan urut besar harus dengan urut besar oke ini prosedur ya nggak ada masalah 123 123 321 321 oke kata sandi kurang oke 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 1 1 1 1 1 gitu ya 23 23 oke nah ini pertanyaan keamanan kita bisa milih ini untuk menjaga akun ini tetap aman gitu oke jadi ini ada apa makanya nggak kamu sukai oke terserah ini ya pertanyaan umum ya ini ya yuk disini yuk disini wortel gitu aja wortel boleh wortel patahal wortel itu bagus buat mata ya pastikan kamu ingat nah simpan oke simpan nah berhasil nah ini akan terkirim ke nomor HP ini nah sepertinya sepertinya kita pengasal tadi ya iya jadi caranya sangat mudah kita mau bikin itu sangat mudah oke gini kita kembali menggunakan nomor kita, tapi nanti kita coba ganti nomor yang bener oke ditunggu ya guys, mungkin bisa lihat-lihat, toko kita ini lengkap banget ini ada pelanggan ya, lagi lihat-lihat gitar oke yuk, udah set belum? oke kita keliling dulu disini ada Grand Piano ya, Grand Piano Casio DP500 ini, keren banget ini aksesoris lengkap banget ya, ini senar-senar lengkap terlengkap ya, di sisi sini atau dibaliknya juga ada, oke langsung kembali nah ini ya, jadi tinggal masukkan kode verifikasi, angkanya berapa bro? jadi mudah ya guys ya, menggunakan BiblinStore ini nggak sulit ya 4992 nah, tampilannya seperti ini, jadi setelah tadi yang kalian lihat, masukkan kode verifikasi 4 angka, masuk ke hp kalian, pastikan awur hp kalian bener ya? bener jangan di awur kayak kita tadi ya nah ini ya, karena disini kita adanya gratis layanan nah, ada gratis layanan juga dapat beli di reward ini nah, yang paling seru itu ini guys, ada dapat beli reward, jadi kalian makin sering belanja reward kalian makin banyak dan multiple itu berlipat-lipat ya, bisa ditukain banyak itu nah ini, jangan lupa guys, kalau misal kalian beli gitu, jangan lupa ini untuk di klik ya, promonya promonya karena setiap hari beli-beli punya promo sendiri, punya promo masing-masing dengan, nah ini loh kayak gini contohnya yang baik kita pakai yang 6% ya pasti pilih yang paling besar lah cashbacknya ya guys ya nah, seperti itu kan lumayan cashbacknya 100 ribu iya, besar banget itu nah ini pembaharannya kalian bisa pilih ya ini ya macam-macam mau virtual account, mau kartu kredit atau debit, cicilan tentang kartu kredit juga bisa kalian tinggal, asalkan kalian punya dulu ya, akun akulaku atau kredivo ya ini wajib ya buat hari Indonesia, masih ada punya akulaku sama kredivo ya oke jadi kita coba pakai bisa juga pakai QRIS jadi kalau kalian udah biasa bayar pakai QRIS bisa kita coba aja pakai QRIS oke nah jadi kita coba bayar sekarang ini kita coba pakai QRIS jadi muncul langsung QRIS nya tinggal di scan, langsung pembayaran nah terus kalau misal oh iya, jangan lupa ya ini ada waktunya ya masa berlaku QRIS nya 16 menit oke nah ini kita coba lihat pembayaran menggunakan coba metode pembayaran kita coba menggunakan ini kita klik satu-satu ya, biar kalian kelihatannya nah ini kalau virtual account, itu kalian bisa pilih bisa dijelaskan belum? ini banyak sekali sih nah ada cuma ini aja sih wah ini bank lainnya nah kalian bisa lihat bank lainnya jadi ada 5 pilihan bank yang besar ya pasti kalian punya salah satu lah mungkin gak punya ya intinya lengkap banget lah oke, itu yang pilihan virtual account lanjut ke pilihan kartu kredit nah kartu kredit ini kalian tinggal masukkan pada umumnya ini ya bentar bawah-bawah oh tinggal bayar nah nah jadi ketika kalian sudah pilih kartu kredit klik bayar kalian tinggal masukkan nomor kartu kalian berlaku hingga apa CVV jangan lupa CVV ini jangan sampai dikasih ke orang lain ya ini bahaya ini penting ya rahasia banget nah penting ini ini pilihan nah ini kan menyesuaikan dengan banknya jadi kadang banknya itu menyediakan 3 bulan 6 bulan setahun atau 2 tahun itu tergantung dari banknya ini guys jadi nanti ada pilihannya misal mau 3 bulan 6 bulan 12 bulan tergantung dari banknya juga bisa dilihat dari ini lihat cicilannya jadi kita mau membandingkan cicilan apa dengan cicil apa nih lihat hitung cicilannya oke nah ini untuk detailnya oke pilihan pembayaran lainnya mungkin silang oh silang kita coba pilih pembayaran yang terakhir ya ini berarti ya eh sorry gak apa-apa ini ada mas-masnya ya ini ya oke yuk kembali cas kembali cas oke batal bayar nah ini kita coba sudah selesai sudah ya sudah sudah berarti cuma itu doang jadi sangat mudah lah kita toko hawira musik menyediakan layanan terlengkap oke jadi bisa pembayaran pakai apapun ya kartu kredit bisa cicilan tanpa kartu kredit bisa bisa semua lengkap oke gitu aja sih gampang oke terima kasih bye bye bye